Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Sandrina Jasmine dari kelas 11 Ipadoa Akan menjelaskan 5 soal tentang polinomial Mohon disimak baik-baik ya Jadi ini adalah soal yang pertama Tentukan derajat koefisien-koefisien dan suku tetap dari setiap suku banyak berikut Soalnya adalah X pangkat 4 dikurang 7 X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat dikurang 5 X dikurang 6 Yang ditanya pertama adalah derajat Derajat itu maksudnya pangkat tertinggi dari suku banyak disini Jadi pangkat tertinggi disini adalah 4 jadi derajatnya adalah 4 Yang kedua ditanya koefisien Koefisien itu angka depan Jadi koefisien X pangkat 4 sama dengan 1 X pangkat 3 sama dengan min 7 X pangkat 2 sama dengan 2 X sama dengan min 5 Yang terakhir ditanya suku tetap Suku tetap disini itu artinya yang tidak mempunyai variable Yang tidak mempunyai variable adalah min 6 Jadi ini adalah soal yang nomor 2 Kita betulkan hasil bagi dan sisanya dari X pangkat 4 dikurang 5 X pangkat 3 ditambah 10 X kuadrat dikurang 2 X ditambah 8 dibagi X plus 3 Kita buat dulu X pangkat 4 X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 6 Karena disini plus 3 jadi kita disininya adalah min 3 Setelah itu kita cari koefisien dari setiap variable pangkat N X 4 nya 1 X pangkat 3 nya min 5 X pangkat 2 nya 10 X pangkat 1 nya min 2 X pangkat 0 nya 8 Setelah itu kita turunin satunya kesini 1 kali min 3 Min 3 kita tambahin Jadinya min 8 Min 8 kali 3 2 4 kita tambahin jadi 34 34 dikali min 3 jadinya Min 102 kita tambahin jadi 104 Negatif 104 kita kali min 3 jadi 312 dan hasilnya 320 Jadi disini ada 2 bagian Min seba kiri sama yang disini Yang disini adalah hasil baginya Yang disini adalah sisa Setelah itu Misir baginya adalah X pangkat 3 Ukuran 8 X kubat Ditambah 3 X Ukuran 104 Adapun sisa Itu adalah 320 Jadi ini adalah Contoh soal yang ketiga Soalnya adalah Selesaikan bentuk polinomial berikut 6 X pangkat 3 Dikurang 8 X pangkat 2 Ditambah 7 X Plus 10 Ditambah 10 X kuadrat Ditambah 11 X Dikurang 13 Sebenarnya caranya sama-sama penjumlahan aljabar biasa Yang pangkatnya sama itu Bisa dijumlahkan koefisiennya Jadi bisa diuraikan menjadi 6 X pangkat 3 Dikurang 8 X kuadrat Ditambah 7 X Ditambah 10 Karena ini plus Jadi disini adalah Plus 10 X kuadrat Plus 11 X Min 13 Nah kalau soal yang seperti ini Kita bisa lihat Mana saja yang mempunyai variable yang sama Yang pangkat variabelnya sama Misalnya ini min 18 X kuadrat Dia sama 10 X kuadrat Dan 7 X Sama dengan 11 X Yang 10 Disini konstanta Jadi disatukan dengan konstanta juga Si 6 X pangkat 3 ini Nggak ada temennya Jadi nggak bisa dihitung Jadi Biarin aja Jadi cara mengerjakannya adalah 6 X pangkat 3 Min 8 X kuadrat Plus 10 X kuadrat Plus 7 X Plus 11 X Plus 10 Min 13 Nah karena ini pangkatnya sama Jadi koefisiennya langsung bisa kita hitung Disini adalah koefisiennya Min 8 Disini 10 Min 8 ditambah 10 Jadi Plus 2 X kuadrat Dan 7 X Plus 11 X Tinggal di jumlah aja Jadi Plus 18 X Dan 10 Langsung aja dikurang dengan 13 Hasilnya Min 3 Jadi ini adalah contoh soal yang nomor 4 Soalnya adalah tentukan hasil dari 10 Y pangkat 3 Ditambah 7 Y pangkat 2 Dikurang 4 Y Dikurang 2 Dikurang 5 Y pangkat 3 Dikurang 2 Y Ditambah 3 Caranya sama seperti soal yang sebelumnya Jadi ditulis dulu ya Karena disini Jadi kita hitung Min ketemu min Jadi min plus Min ketemu plus Jadi min Setelah itu 10 Y Kemudian dari sini Min 2 Dikurang 2 Tidak ada Jadi ini 4 Y Dalam 2 Dikurang 2 Dan ini Jadi 10 Y Kalau 3 Kita hitung Kalau 2 Gila Tekan ada Dan di Kenapa Ketiga Min Disini Tinggal Dikurang Dikurang Ketiga Tidak ada Dikurang Tidak ada Dikurang Tinggal di Orang Dikurang Dikurang Turang Dikurang 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 plus 7y kuantrat jadi min 2y 2 min 3 jadi min 5 jadi hasil pengurangan 10y ditambah 7y kuantrat dikurang 4y min 2 dikurang 5y dikurang 2y adalah 5y ditambah 7y dikurang 2y selanjutnya adalah soal nomor 5 sisa pembagian polinomial 2x3 dikurang 3x2 ditambah 4 dibagi x plus 2 adalah x plus 2 sama dengan 0 jadi x sama dengan min 2 setelah itu masing-masing koefisien dari soal ditulis disini 2 min 3 0 dan 4 2 turun ke bawah 2 dikali min 2 hasilnya min 4 min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7 min 7 kali min 2 hasilnya 14 0 ditambah 14 hasilnya 14 14 dikali min 2 hasilnya min 28 4 ditambah min 28 hasilnya min 24 jadi sisa pembagian dari 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 dibagi x plus 2 adalah min 24 sekian video pembelajaran dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati